Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena saya masukkan dalam Konten Youtube Bagaimana mbak? Saya kerja disini mas Jaga anak otis Tapi tadi teman saya Ada bermasalah Dia 2 bulan 11 hari di Hongkong Tadi dia melapor Ke KJRI Dan mengatakan Menuntuk hat-hatnya Karena sudah 1 minggu keluar Dia tidak punya uang sama sekali Agak keras mbak ya Suaranya pelan Suaranya pelan sekali mbak Iya Halo Kedengar tidak mas Oke 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 Ini nomornya sampai Plus 60 ini mana? Taiwan Malaysia Tapi saya posisi di Hongkong Yang barusan Yang barusan telpon mas Pakai nomor Hongkong Belum ada WA nya ya Nomor Hongkong nya Enggak ini karena Kemarin pulang cuti Suami naksir HP baru Jadi tukaran Suami posisinya di Malaysia Terus temennya tadi 1 minggu Terus ke KJRI Terus Iya Dia melapor bahwa Dia dipukuli majikan Sekarang Sekarang mau dibawa ke Dia tidak punya bukti Saya sudah bilang Kamu ke KJRI Hanya nutuk hatmu Jangan ngomong kalau majikan Mukuling kamu Karena kamu tidak ada bukti Dan agentnya sekarang Nanti saya kirim Sekarang bagaimana caranya Ngomong itu mas Saya kirim Caranya Saya mau Apa teman saya ini Bermasalah Atau bagaimana Sekarang aku kirim Apa yang di Dikirimin oleh agent Sebentar Dia kirim Sebentar 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 Tenang dulu Tenang dulu Mbak Kalau si korban Tidak lapor sendiri Dengan saya Tidak telepon Dengan saya Otomatis Saya kan ya Orang lain Yang tidak ada urusan Dengan siapapun Dan apapun Selama korbannya Tidak bercerita Dan Dia sudah nolong Sama mas 100 kali Tapi mas tidak ngangkat Jam berapa dia nolong Karena Karena saya ambil Nomor ini Di Miss Uni Ada di bawah Nomornya mas Dia nelfon Berapa kali Kemarin Sekitaran jam Berapa Sore gitu mas Ada Sampai 100 kali Tapi mas Mungkin tidak ngangkat Dia ngomong Sama saya Gitu laporannya Tapi saya tidak tahu Kenyataannya bagaimana Jadi kalau ada Nomor Saya tidak tahu ya Masalah Urgen Penting Dan apapun 100 kali Dan 200 Di sini tidak ada Paling banyak Itu 3 Paling banyak Itu 6 Tapi saya tahu ini Nomornya siapa Yang 6 itu Bukan Bukan orang Yang Apa namanya Sekali lagi Bukan orang yang Lagi dalam masalah itu Dia masalah potongan Yang tidak bayar Dan saya males Ngurusi orang yang potongan Tidak mau bayar Artinya kan Tidak jelas Nah Namanya juga siapa Kalau urgen kan Pastinya dia tulis SBA Saya urgen Masalahnya ABCDEFG HIJ KLM Otomatis Kalau Urgen ABCDEFG Kan Otomatis kan Saya Tidak ada masalah Gitu loh Mbak Gitu loh Jadi Artinya Artinya Urgen Urgen Dan tidaknya Dan ketika kami Tidak dilapori Saya tidak mau Kepo Dan kalau Bukan korbannya Yang menghubungi sendiri Maka kita Tidak bisa Ngapa-ngapain Nah Tapi Dia sudah lapor Ke KJRI Otomatis kan KJRI pasti Handle kan KJRI pasti Ngatasi itu semua Gitu loh Kalau KJRI Tidak ngatasi Baru Kira-kira Bagaimana Teman-teman ini Saya rasa Di KJRI Juga sudah jelas Sudah diurusin Kan masalahnya Dia kan Dipukul Kalau toh pun dipukul Kalau hari itu juga Kan Setidaknya Dia bisa visum Atau dia bisa lihat Di bagian mananya Dipukul Atau seperti apa Hongkong itu Serba butuh Bukti Tapi ini Masalahnya ini Sudah Hampir Hampir 7 minggu Yang lalu Kejadiannya Padahal tadi Saya suruh melapor Untuk hat-hatnya Saya tidak Tahu Kalau Sehingga Keceplosan Ngomong Sampai Seperti ini Saya tidak Tahu Nah Kan harus Dikoordinasikan Apalagi Saya ngomong Dengan pihak Yang ketiga Ini Dan menyebut Nama KJRI Pula Nanti KJRI Kalau ini Saya unggain Naik ke atas Kan dia Protes Apakah Benar yang Telepon sama Kamu itu Si korbannya Oh itu Temannya Nah Temannya Cerita benar Apa enggak Nah Ini akan Menyebutkan Menimbulkan Fitnah Makanya Kenapa Saya selalu Bilang bahwa Korbannya Sendiri suruh Telepon Kalau memang Punya urusan Jangan temannya Karena kalau Temannya itu Bisa ditambahin Penyedap rasa Maifen Micin Semuanya Bumbunya itu Bisa banyak sekali Makanya Kenapa sih Makanya saya bilang Saya bukan Tidak merespon Apa yang ingin Sampai-sampaikan Bukan Juga kita Saya suruh Telepon langsung Nah Bagaimana Bagaimana Kalau dia Nelfon Mungkinan Kalau nelfon ke saya Saya punya Recordnya Dan sekali lagi Saya tanya Sekali lagi Saya sampaikan Sama-sampaian Ketika orang lain Bercerita Sama-sampaian Jangan semerta-merta Langsung Langsung Judgment Sampai Telepon saya Langsung Angkat enggak Saya Saya tanya Enggak Dua kali Sampai nelfon Saya angkatkan Iya Dua kali Saya angkatkan Sampai tadi Bilang temen Sampai 100 kali Sampai 2 kali Saya sudah Angkat Halo 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 mas Sampai nelfon Dua kali Saya angkatkan Bener enggak Iya mas Temen Sampai nelfon 100 kali Enggak diangkat Nelfon saya Apa enggak Bener enggak Saya ngomong Itu enggak tahu Nah Oke Oke Makanya Sampai hati-hati Dalam berbicara Kalau sama saya Sekali lagi Saya tidak Segera mengiakan Orang-orang yang Menderita Bukan begitu Orang menderita itu Asal-usulnya bagaimana Seperti apa Terus kok Tiba-tiba ngomong Nelfon Sampai 100 kali Enggak diangkat Sampai 2 kali aja Saya angkat Kita bicara logika Kita bicara fakta Hari ini Kita enggak berbicara Kata orang Makanya Kalau Sampai selalu Mendengar kata orang Maka Sampai juga Akan ikut Gusar Ikut Gundah Ikut Gulana Makanya Suruh dia nanya Suruh dia ngomong Jangan Semata-mata Mereka Sampai dengerin Satu sisi Sampai harus lebih general Ngelihatnya harus lebih umum Lebih luas Jadi jangan Di Di seperti itu Gitu loh Kalau dianya Telepon saya Baru Gitu loh Tapi kalau ceritanya Sampai yang tadi Jadi Maaf Maaf sekali lagi Maaf Jangan melibatkan latar belakang Saya tidak menyalahkan orang Tapi saya mencoba Berbicara sama Sampai Segala sesuatu Tolong Tenang dulu Ya Disampaikan baik-baik Ya Kalau ada apa-apa Ditanyakan baik-baik Kemarin ada yang Nelfon Nomor telponnya sekian-sekian mas Ada enggak Nah Konfirmasinya gitu Jadi jangan langsung Bicara ke kami Wah Sudah nelfon Seratus kali Enggak diangkat Nah Seolah-olah kesannya Kita ini yang Salah Gitu loh Padahal Yang punya masalah Teman sampaian Kita kan tidak ada Kewajiban untuk Membantu siapapun Ya kan Kita tidak ada kewajiban Ya kan Saya coba Membuka nomor Untuk Kalau bisa dihubungi Monggo Kalau enggak ya Mohon dimaafkan Kan sekali lagi Saya juga punya kehidupan pribadi Ya Sekali lagi Koordinasikan yang baik Sama temannya Saya tidak mau Mengungkit Sampai lulusan apa Seperti apa Saya tidak mau Karena saya tidak ingin Berhubungan dengan orang Hanya melihat latar belakang Pendidikannya Saya bukan tipe seperti itu Ya Saya bukan tipe seperti itu Tapi kalau ada yang Enggak benar Saya pasti akan coba Luruskan Menurut pandangan saya Ya Kalau bisa Ya syukur Terima kasih mas Sudah mengerupsi saya Menjadi orang yang lebih baik lagi Dan berhati-hati Nah Tolong temannya Suruh hubungi baik-baik Kalau enggak Boleh WA Sampaikan Urgen Penting Saya begini-begini Dan saya enggak tahu Harus bagaimana Saya seperti apa Pasti kami respon Tapi kami Selalu kami pegang Ya Sehat selalu ya Buat sampaian Terima kasih Terima kasih juga Perduli sama temannya Tapi tolong Keperduliannya juga Agak sedikit Diluruskan Ya mas Siap Ya mas Saya mengerti Samen orang baik Oke Maaf mas Saya kugut tadi Namanya Ini masih tetangga Saya takut nanti Disalahin sama keluarganya Jadi kira enggak membantu Tapi saya minta maaf Atas kehilapan saya Dan menyampaikan Kata-kata Tidak Sesuai dengan Kesopanan Mungkin kurang sopang Atau kurang Baik berkata-kata Ya Saya sadar kok Samen pasti kugut Tapi saya mencoba Mencoba Ya Mbak tenang Kalau ada masalah Tenang Kalau ada masalah Ya mas Saya takut Ya kalau samen Kalau samen tenang Samen pasti bisa Membantu temen samen Tapi kalau samen Ikut Terbawa Gugupnya Dan takutnya Temen samen Maka samen juga Tidak akan bisa Menyelesaikan persoalan itu Kunci menyelesaikan masalah Kan kita harus Tenang dulu Tenang berpikir Gak usah nangis Mbak Halo Samen orang baik Tenang Gak usah nangis Saya masih ngangkat Telepon samen Saya masih berbicara Ya mas ya Ya Oke Ditenangkan dulu Oke Kalau bisa nanti Dimatikan dulu Nanti cuci muka Ambil nafas Minum air putih Sebentar Matiin Nanti kalau sudah siap Telepon temennya Nanya kabarnya dia Bagaimana Terus atau Telepon ke saya Atau bertiga Mau conference Juga boleh Oke Oke mas Ditenangkan dulu Hatinya ya Siap Siap Sehat selalu Mbak Semangat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke buat temen temen semuanya Saya tahu Temen temen semuanya itu baik Dan ingin membantu temennya Terus menghubungi kami Tapi Sekali lagi Sekali lagi bahwa Kami tidak 24 hours Ya Kami punya keterbatasan Ya memang kami sangat Mohon maaf sekali Ya kan Kita bisa dihubungi Kalau tidak tinggalkan pesan whatsapp Itu sudah sangat efektif Tapi kalau kami Dibilangnya 100 kali ditepon Tidak di Angkat Ya Ya tidak apa-apa juga sih Kalian mau Bertendensi ABCD itu bebas Karena Kita tidak bisa membatasi Cara berpikir orang Ya kan Nah orang bebas berpikir Apapun Cuma satu hal Kalau Kalau Kita memang Mau bantu temen Itu Pastikan Posisi kita itu aman dulu Posisi kita Tenang dulu Posisi kita Nyantai dulu Bernafas Ambil Stop Kalau saya dulu diajarkan Adalah stop Sit Thinking Orienting Dan planning Jadi kalau Kita Tersesat Atau kita Galau Apa Semuanya Sit Kita harus duduk dulu Tenang dulu Thinking Kemudian berpikir Pelan-pelan Duduk tenang Berpikir Orienting Baru Berorientasi Ini mau Gimana Mau Seperti apa Dan selanjutnya Adalah Planning Ya Itu Belajaran sedikit Sekali lagi Saya tidak ingin Menyakiti hati Siapapun Ya Nomor saya Sekarang Sudah saya siapkan Dua biji Mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman Harapannya Kalau Masih belum bisa Maksimal membantu Ya mohon dimaafkan Sekali lagi Keep stay tune Youtube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye